Jalur pedestrian atau trotoar yang seharusnya memberi keamanan, kejamanan perjalan kaki, kini kondisinya semakin parah. Banyaknya lubang di trotoar sangat mengancam keselamatan. Tidak sedikit warga menjadi korban akibat terprosok ke lubang saluran air. Celakanya, tidak ada pengamanan untuk menutup lubang yang dalamnya hampir 1 meter ini. Hanya ada ranting kering di tengahnya, dan ketika malam hari, ranting ini tidak terlihat. Sangat terjangkau ya, apalagi kan ini jalan umum. Apalagi kalau malam, ditambah malam, gelap, tak punya kan pengkrosok. Banyak kan kejadian yang kayak gitu. Kalau masih ini terlalu jantung nggak? Ya mudah belum, yang pentingnya waspada aja lah. Ya pinginnya apa? Ya pinginnya gimana ya, biar cepat-cepat diperbaikin. Penjalan kaki harus mengalah karena trotoar telah dibangun toko dengan bangunan permainan lainnya. Bahkan di tempat umum seperti stasiun, trotoar berubah fungsi menjadi lahan parkir. Dengan banyaknya pedagang di trotoar itu sangat mengganggu. Jadi kita jalan susah, karena biasanya kita jalankan lewat trotoar. Yaudah, semuanya sepasti terganggu. Di saat jalanan macet, pemandangan sepeda motor naik ke trotoar menjadi hal memiruskan hak. Padahal naik ke kendaraan bisa membuat trotoar cepat rusak. Pemerintah saling melempar tanggung jawab ke Dinas Pekerjaan Umum Pusat atau daerah. Di Dinas PU daerah, seperti kurang terkoordinasi antara pekerjaan umum jalan atau air. Karena trotoar ini terkait dengan selokan yang ada di bawahnya. Sebenarnya siapakah yang seharusnya bertanggung jawab dalam permasalahan ini? Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah pembendahan fasilitas umum agar keselamatan, kenyamanan, dan keamanan mereka tidak terganggu.